Salam jumpa saudara-saudari ku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang tentang para petugas liturgi dalam perayaan Ekaristi. Mengingat petugas liturgi itu banyak, maka saya bagi dalam dua sesi. Untuk sesi ini saya bicarakan beberapa petugas liturgi terlebih dahulu. Nanti di sesi yang kedua saya akan melanjutkan petugas liturgi yang lain. Baik saudara-saudari, bagaimana kita harus bertugas di dalam liturgi? Para petugas liturgi hendaknya menunaikan tugasnya dengan saleh, dengan tulus dan dengan saksama. Sebagaimana layak untuk pelayan seluhur itu. Maka perlulah mereka secara mendalam, diresapi semangat liturgi, sesuai dengan kemampuan, dan dibina untuk membawakan peran mereka dengan tepat dan anggun. Kemudian yang kedua saudara-saudari, para petugas liturgi itu sendiri harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang. Supaya ketika bertugas, dia dapat melaksanakan tugasnya itu dengan penuh persiapan. Hindari para petugas dadakan, artinya para petugas yang dipilih menjelang perayaan itu dilaksanakan. Kita membayangkan saudara-saudari, kalau petugas semacam ini kita siapkan di dalam perayaan itu, dipilih menjelang perayaan, maka penampilan petugas itu pun tidak akan maksimal. Itu harus kita sadari bersama, supaya para petugas itu dipersiapkan dengan baik dan benar. Nah, kita coba melihat para petugas yang pertama adalah seorang komentator. Ini diatur dalam PUMR nomor 104B. Dikatakan bahwa para komentator atau seorang komentator bertugas kalau sungguh diperlukan. Artinya di dalam sebuah perayaan itu kalau memang dibutuhkan seorang komentator ada, maka disiapkanlah seorang komentator dengan hal-hal yang akan dibacakan atau dibawakan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, maka tidak dipaksakan harus ada komentator di dalam sebuah perayaan itu. Kemudian yang kedua, dimaksudkan untuk membantu umat meningkatkan peran serta mereka dalam perayaan itu. Jadi komentator di sini saudara-saudari, fungsinya untuk mengantar umat dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Misalnya, ketika perayaan itu hendak dimulai, maka disana kita butuhkan seorang komentator untuk membacakan tema perayaan itu dan juga mempersiapkan umat supaya layak dan pantas di dalam perayaan itu. Lalu ucapannya singkat, tepat, dan jelas. Oke, itu mengenai komentator. Kemudian hal yang kedua kita lihat soal dirijen. Di layar kita ada juga ditampilkan seorang dirijen yang sedang memandu sebuah paduan suara atau memandu umat di dalam perayaan itu. Dalam PUMR atau Pedoman Umum Misale Romawi, nomor 104 dikatakan beberapa poin penting sebagai berikut. Bahwa seorang dirijen itu harus berwibawa dan komunikatif. Yang kedua, gerakannya tenang, sakral, dan bersemangat. Dan yang ketiga, berdiri di standar yang dipakai oleh komentator dan pembaca pengumuman. Ini dengan jelas, dengan tegas disampaikan di dalam Pedoman Umum Misale Romawi, nomor 104. Saudara-saudari, belakangan ini saya perhatikan di Youtube, dibuat judul di sana, dirijen ini viral di dalam misa ini. Dirijen ini viral di dalam perayaan ini. Dirijen ini mencuri perhatian umat. Itu diberitakan melalui Youtube. Saudara-saudari ku terkasih, kalau kita pelajari, kita cermati dari Pedoman Umum Misale Romawi, nomor 104, bahwa seorang dirijen itu harus gerakannya tenang, sakral, dan bersemangat. Berarti ini sudah menyalahi aturan liturgi. Dan memang betul, saya pun perhatikan sendiri, dirijen itu begitu banyak membuat gerakan di dalam memimpin lagu atau memimpin paduan suara tersebut. Banyak sekali gerakan yang dilakukan. Beragam, beragam gerakan yang dibuat di sana. Bahkan saya perhatikan di dalam Youtube itu, umat malah memberikan perhatian, senyum, dan mengacungkan jempol untuk dirijen yang sedang memandu paduan suara tersebut. Umat tidak lagi memberi perhatian ke altar. Saudara dan saudari ku terkasih, kami perlu tegaskan demikian. Berdasarkan aturan yang termuat di dalam Pedoman Umum Misale Romawi, bahwa perhatian kita di dalam sebuah gereja atau ketika kita menghadiri perayaan ekaristi, perhatian utama atau pusat perhatian umat itu adalah altar. Bukan para petugas liturgi. Perhatian umat itu ada di altar. Jadi kalau seandainya seorang petugas liturgi sampai mengalihkan perhatian umat, dan bahkan umat sampai tepuk tangan ketika melihat seorang dirijen, dengan penuh gaya memandu perayaan itu, berarti ini sebuah pelanggaran liturgi. Dan ini tanpa kita sadari. Saudara-saudari, kalau sampai umat tepuk tangan sekali lagi, ini sebuah pelanggaran. Di dalam gereja katolik, tidak ada tepuk-tepuk tangan di dalam perayaan itu. Itu harus kita ingat bersama. Tidak ada tepuk-tepuk tangan di dalam misa. Kecuali imam atau pastor yang memimpin perayaan itu, mengajak kita untuk bertepuk tangan dalam sebuah momen baru dipersilakan. Atau yang membaca pengumuman, mengajak kita memberikan apresiasi kepada pastor yang begitu bersemangat, memberikan kotbah kepada kita, juga kepada paduan suara, dan semua petugas liturgi karena telah memainkan perannya dengan bagus, sehingga perayaan itu terlaksana dengan anggun, kita tepuk tangan bersama, itu sah-sah saja. Nah, itu kecuali diajak, saudara-saudari. Tetapi kita tidak dengan sendirinya bertepuk tangan. Ini pelanggaran liturgi. Jadi bagi para dirijen, yang membuat banyak gaya di dalam perayaan itu, ya dikurangilah. Karena itu tidak dihanjurkan di dalam perayaan ekaristi. Baik, saudara-saudari. Yang ketiga kita lihat adalah organis. Organis harus membunyikan musik pada waktu yang tepat dan ketika dia mengiringi lagu umat ataupun paduan suara, jangan sampai menenggelamkan suara umat ataupun paduan suara. Ini menjadi catatan penting bagi seorang organis ya. Jadi organis, supaya ketika mengiringi lagu itu, jangan sampai suara organnya lebih besar. Sehingga suara umat tidak kedengaran lagi. Nah, ingat, saudara-saudari, suara organ itu hanya berfungsi sebagai sarana bantu, sebagai alat bantu untuk menyemangati umat dalam bernyanyi, membuat suasana perayaan itu menjadi lebih semarak dan bukan suara organ yang lebih utama. Organ itu hanya mengiringi, mengiringi. Namanya mengiringi berarti bukan lebih mendominasi. Lalu hal kedua, tidak boleh mengiringi suara imam. Cukup memberi tonus pada awal. Saya ambil contoh. Pada awal doa syukur agung, imam bernyanyi demikian. Tuhan bersamamu. Pada bagian ini, organis cukup mengambil tonus di awal. Tapi tidak lagi mengiringi imam ketika imam bernyanyi pada bagian doa syukur agung ini. Ini semua sudah diatur di dalam pedoman umum misalnya Romawi. Jadi tidak dibuat-buat atau tidak dikarang-karang. Maka pernah terjadi di gereja tertentu, ketika doa syukur agung itu, imam menyanyikan bagian doa syukur agung itu dan organis mengiringi, pernah ada imam yang menyuruh untuk berhenti. Pernah terjadi demikian, saudara-saudari. Baik, kemudian yang berikut kita masuk ke Pemasmur. Dikatakan demikian di dalam PUMR nomor 102. Dikatakan begini, Dipilihlah orang yang sungguh memiliki bakat bernyanyi. Jadi memang seorang pemasmur, memang orang yang sudah punya bakat bernyanyi dan dia bernyanyi dengan sungguh. Hal berikut, bersuara merdu, lantang, ucapannya jelas, berarti tidak banyak vibrasi yang mengaburkan kata-kata. Jadi seseorang yang bernyanyi dengan banyak vibrasi, belum tentu dia bisa menyanyikan masmur dengan baik. Seorang pemasmur yang baik membawakan masmur adalah memiliki suara yang merdu, lantang, dan ucapannya jelas. Kenapa, saudara-saudari? Karena pemasmur itu adalah menyanyikan respon umat dari sabda Tuhan yang baru dibacakan untuk kita. Jadi kalau seorang pemasmur, kalau bernyanyi dengan suara yang tidak baik, kemudian kata-kata yang tidak jelas, bagaimana mungkin mengantar umat untuk meresapi sabda yang baru dibacakan. Kemudian, seorang pemasmur juga memiliki penjiwaan lagu yang selaras dengan sifat masmur yang dinyanyikan. Kemudian pemasmur membawakan masmur dari mimbar, bukan dari tempat lain. Saudara-saudari dalam gereja katolik, mimbar itu hanya ada satu ya, yaitu mimbar sabda. Tidak ada mimbar yang lain. Tidak ada istilah mimbar dirijen dan mimbar sabda. Di dalam gereja katolik sekali lagi, hanya ada satu mimbar. Itulah mimbar yang dipakai untuk sabda. Tempat dirijen itu apa namanya? Itu disebut standar untuk dirijen. Jadi, semua sudah diatur dengan baik. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikut adalah lektor atau lektris. Dalam PUMR nomor 99, dikatakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang lektor. Pertama, persiapan harus matang sehingga mampu menjiwai bacaan. Yang kedua, sikap badan hikmat dan berwibawa. Jari tidak menelusuri teks. Nah, ini kata-kata PUMR, saudara-saudari. Tapi, supaya kita tidak salah membaca, kita diminta juga membuat jari kita di teks itu supaya ketika setelah memandang umat, kita melihat kembali ke teks, tidak menjadi lari. Kemudian hal yang ketiga, membaca dari buku Misa, bukan dari sebuah lembaran. Saya buat contoh, saudara-saudari. Dalam sebuah perayaan, kita rupanya lupa membawa buku perayaan, akhirnya dipakailah sebuah teks atau lembaran. Ini sebuah kesalahan, saudara-saudari. Maka sebelum perayaan, persiapkanlah segala sesuatu dengan baik dan matang. Kemudian hal berikut, bila keliru membaca, jangan ditambah dengan kata-kata sendiri. Ini sering terjadi di gereja-gereja kita, saudara-saudari. Kalau ada kesalahan, biasa dibuat kata-kata sendiri. Lebih bagus, dibuatlah kalimat, maaf kami ulangi. Itu lebih baik. Dibandingkan kita menambahkan bacaan itu dengan kata-kata sendiri. Kemudian, kadang-kadang memandang umat, menurut saat yang tepat. Ada saatnya memandang umat, ada saatnya memandang teks. Jadi, tidak terus memandang umat, ataupun tidak terus memandang teks, supaya ada komunikasi antara lektor dengan umat. Lalu, tekanan kata kuat dan perlahan pada ayat-ayat yang dinilai penting untuk didengarkan. Lalu, tidak boleh bergaya dalam membaca. Seperti seorang penyair atau pembawa pemain drama. Ini harus dihindari. Lalu, penampilan itu wajar, tidak nyentrik, dan bahkan tidak memakai perhiasan. Ini kata-kata PUMR. Bukan kata-kata saya. Kata-kata PUMR. Kemudian, yang berikut, saudara-saudari, kita lihat yang ke-6 adalah paduan suara. Baik, saudara-saudari, paduan suara hendaknya dalam pemilihan lagu disesuaikan dengan tema perayaan, masa liturgi, dan sifat-sifat ritus bersangkutan. Lalu, harus menyemangati peran serta umat, dan kadang boleh tampil sendiri, misalnya pada waktu komuni. Baik, saya mau komentari dulu soal paduan suara ini. Di daerah tertentu, itu dari lagu pembuka sampai lagu penutup itu, bahkan semua dinyanyikan oleh paduan suara. Ini kesalahan liturgi, saudara-saudari. Fungsi paduan suara itu hanya membantu, memandu perayaan itu. Ada saat-saat tertentu, cuma yang bisa dianjurkan untuk paduan suara sendiri bernyanyi, yaitu komuni. Nah, perayaannya itu adalah perayaan komuni, maka seluruh umat harus ambil bagian dalam bernyanyi. Jadi, kalau perayaan itu semua dinyanyikan oleh paduan suara, ini adalah kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sesi pertama ini, saudara-saudari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.